mahluk nafas dari Tuhan saya dipulihkan nafas dari Tuhan saya pekat nafas dari Tuhan malam NAFAS DARI TUHAN nafa yang kilat NAPAS DARI TUHAN nafas dari Tuhan saya yakin Nafas DARI TUHAN nafas dari Tuhan pembrolan nafas dari Tuhan memak disaster nafas dari Tuhan Nafat dari Tuhan Menyehatkan Nafat dari Tuhan Nafat yang terakhir Tarik nafat Dalam-dalam Sekuat mungkin Sekuat mungkin Tahan sebentar Buang sampai habis Buang habis Tahan Delapan puluh detik Yang tidak kuat Jangan dipaksakan Jangan dipaksakan Sekuatnya saja Segera tarik nafat Paham 15 detik Terima kasih Tuhan Kami percaya Bahwa ini adalah Metabolisme Mekanisme Tuhu yang Tuhan Ciptakan Yang melalui Ini Kalau kami tempuh Karena Tuhan Yang memberikan Ketemukan Lewat Mekanisme Yang Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kalau kami Bisa sehat Kami bisa Sembuh Lewat Pola Nafas Karena kami Pertaya Nafas itu Tuhan Yang memberikan Nafas kehidupan Itu dari Tuhan Nafas dari Tuhan Itu yang menyimpukan Siap-siap Masih tahan Tarik Nafas Kuat-kuat Tahan 15 detik Kalau Anda Pusing Atau fly Itu biasa Kalau kuat Tahan saja Sampai 15 detik Sebelum masuk Relaksasi Lepaskan Kita masuk Relaksasi Sebelum kita Masuk Ke Pola Nafas Kita akan Masuk Rit yang terakhir Yaitu Coba Nafas 90 detik Detik yang Tidak Kuat Kita mulai Dengan Relaksasi Kembali Hanya saat Relaksasi Jika mau Coba Lidah Ditekan Di atas Mulut Terutup Tarik Lewat Hidung Keluar Lewat Hidung Tapi Saat 30 kali Metode Cepat Tarik Hidung Keluar Lewat Mulut Lidahnya Kalau Masuk Kita bisa Memang Cepat Mulai Dengan Nafas Pelan Pelan Tarik Nafas Tangan Diangkat Tarik Kesamping Dada Terbuka Lepas Lepatkan Pelan Pelan Seperti Orang Yang Relaks Menikmati Sikit Tarik Nafas Saturasi Penuh Tubuh Alkali Dengan Cepat Tahan Sebentar Lepatkan Lagi Boleh Dengan Pelan Pelan Seperti Waktu Menarik Tarik Nafas Dari Tuhan Kita Sehat Kita Sembuh Kita Kuat Buang Nafas Buang Racun Buang Khawatir Buang Kesetiaan Tarik Nafas Tarik Kegembiraan Tarik Pengharapan Tarik Iman Kita Sehat Tahan Sebentar Buang Nafas Buang CO2 Buang Racun Buang Khawatir Buang Hal-hal Negatif Tarik Nafas Kita Kuat Kita Sehat Tubuh Alkali Dan Sebentar Buang Lagi Pelan-pelan Masih Kita Bernafas Tarik Nafas Terima Kasih Tuhan Kami Sehat Kami Kuat Buang Nafas Terima Kasih Mekanisme Buang Racun Dalam Tubuh Tarik Nafas Angkat Tangan Boleh Tengkai Dada Penuh Buang Kembali Buang Racun Buang Kuat Buang Benyian Tarik Nafas Tarik Obat Draktis Dari Tuhan Kita Sehat Buang Nafas Selamat Kembali 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 Penyakit Kembali Tarik Nafas Pelan-pelan Mek Mati Oksigen Sekurasi Penuh Sebentar Buang Nafas Pelan-pelan Jantung Jadi Normal Tarik Nafas Dengan Relaks Seperti Ini Tarik Jantung Jadi Normal Kembali Tepatkan Pelan-pelan Katurasi Tetap Tentok Tapi Jantung Bagus Tarik Nafas Kuat-kuat Sengit Penuh Katurasi Seratus Buang Buang Lagi Menikmati Nafas Tarik Nafas Kuat-kuat Saturasi Penuh Tepuk Alkali Buang Lagi Tentukan Buang Racun Tarik Nafas Banda Penuh Tepuk Kita Alkali Buang Lagi Nafas Tarik Lagi 14 Kali Tahan Sebentar Buang Lagi Pelan-pelan Relax Badan Tegak Tarik Yang terakhir Yang Pelan Tahan Sebentar Boleh Mulai Kembali Dengan Cepatan Kuat Lalu Kita Tarik Nafas Lepaskan Lagi Nafas Kehidupan Saya Sehat Nafas Kehidupan Saya Sembuh Nafas Dari Tuhan Saya Sehat Nafas Dari Tuhan Saya Kuat Nafas Dari Tuhan Saya Sehat Nafas Dari Tuhan Tubuh Saya Alkali Nafas Dari Tuhan Satu Rati Jadi Pertah Nafas Dari Tuhan Saya Sehat Nafas Dari Tuhan Kekendaki Sel Maksimal Nafas Dari Tuhan Kehidupan Terjadi Nafas Dari Tuhan Mengarikan Darah Lancar Nafas Dari Tuhan Seluruh Tubuh Baik Nafas Dari Tuhan Kelenjar Kelenjar Endokrin Baik Nafas Dari Tuhan Keseimbangan Hormon Terjadi Nafas Dari Tuhan Semua Penyakit Nafas Dari Tuhan Nafas Dari Tuhan Saya Sehat Nafas Dari Tuhan Saya Saya kuat nafas dari Tuhan. Saya sehat nafas dari Tuhan. Pengharamanku kembali nafas dari Tuhan. Iman ku makin. Nafas dari Tuhan. Saya percaya sehat nafas dari Tuhan. Saya sehat nafas dari Tuhan. Saya sehat nafas dari Tuhan. Terakhir, tarik nafas. Kuat-kuat, kuat-kuat. Lalu pakai tahan sebentar. Lalu buang, buang, buang sampai habis. Tahan 90 detik dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih Tuhan kami menahan nafas kami. Karena kami mencoba untuk terapi emosi ya. Secara sengaja dan secara sadar, satu lagi kami melunduk kebawahan. Kami tidak takut. Kami tahu bahwa itu membuat tubuh kami menjadi punya kemampuan untuk naik kembali dengan sangat cepat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Tarik nafas, tarik, tarik, tahan 15 detik. Lihatnya, dilepaskan, kita selesai, 6 rit, langsung juga diakhiri dengan relaksasi. Dan, lepas kolan nafas, relaksasi, tarik, lepas dengan pelan-pelan, boleh dengan tangan diangkat, pelan-pelan, direpaskan, lalu kembali pelan-pelan. Saat nafas, relaksasi, agak boleh tarik hidung, luar hidung, supaya ada perasaan yang tenang dan tarik sempat, lewat hidung dengan pelan-pelan. Sama efektifnya dalam mengembalikan satu raki, kembali ke 100, seperti yang tadi cukup berhasil. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sudah kembali ke 99, sempat 100, sekarang selesai. Jadi, kalau teman-teman melihat, rate yang ke-5 dan ke-6, maka saya sempat turun sampai 32. Waktu saya tahan nafas, yang rate ke-5 pun tadi saya tahannya juga sekuatnya. Waktu aba-aba tarik, saya masih diem saja. Bahkan ketika mulai lepaskan, saya mulai tarik. Berarti yang ke-5 tadi saya tahan 95 detik. Lalu yang ke-2 hampir sama 90-an detik. Tapi turun sampai 32. Itu namanya hipoksia. Standar aman sehari-hari itu 94. Kalau Anda di bawah 95, 94, itu sudah namanya orang sakit hipoksia. Kanker, meum, kista, tumbuh semuanya. Jadi hipoksia itu berbahaya. Karena tubuh kekurangan oksigen. Kalau kekurangan oksigen, pasti tubuhnya asem. Karena oksigen itu bikin alkali. CO2 bikin asem. Tapi untuk menyelesaikan hipoksia, saya dulu hampir-hampir hipoksia. Karena saya bronkitis 9 tahun, sehingga saturasi saya rata-rata 95. 96, turun 94. 95, turun 94. Tapi menyembuhkannya dengan terapi hipoksia. Ketika saya bisa turun ke 90, lalu 80, lalu 70, sekarang bisa 32 tadi, itu nggak langsung. Butuh waktu 1,5 bulan. Bahkan saya dulu naik, nggak bisa dari 95 itu paling banter 97. 97, 98, kalau asal sudah wimbof 1, Anda boleh langsung wimbof 2, nggak masalah. Karena setiap alat beda-beda. Ini alat saya yang 100-nya susah. Tapi bisa mengukur sampai 30-an. Alat yang satunya lagi, 100-nya gampang. Tapi dia paling bawah kadang hanya sampai 50. Jadi alat itu memang beda-beda. Ini bisa sampai 32, tapi jarang sekali bisa 100. Anda sudah 98 saja, boleh wimbof 2. Tahannya sekuatnya, buangnya sekuatnya. Kalau wimbof, itu buangnya nggak sekuatnya. Hanya, terus tahan. Tapi tahannya selama mungkin. Jadi bisa 2 menit, 3 menit. Bisa 5 menit. Lama banget. Kalau praktek bersama, maka sebenarnya wimbof yang saya ajarkan ini sudah termasuk modifikasi. Wimbof-nya kayak apa? Saya tunjukkan wimbof-nya. Hari ini kita nggak body stretching. Saya akan jawabin pertanyaan. Dan tadi waktu demo saya rekam, bagaimana saturasi sampai 32. walaupun ini pernah dijelaskan di modul, tapi kalau ada pertanyaan perut, atau dada, nafas, mulut, atau hidung, berarti belum nyemak modul wimbof. Maka saya tunjukkan juga, nggak apa-apa. Sekali lagi, pagi ini diulangin lagi dari pelajaran workshop wimbof. Kalau Anda simak rekaman workshop, ini saya tunjukkan. Bagaimana ini wimbof orangnya ini. Kalau dia olah nafas, dan seluruh muridnya selalu tidur. Wimbof itu, kalau workshop-workshop selalu tidur. Bahkan orang-orang pakai kursi roda, digotong ke rumahnya, dibawa ke rumahnya, geletaknya di lantai, mereka lepas dari kursi rodanya. Yang sklerosis, yang lumpuh, yang sakit lutut. Anda bisa simak di modul saya, yang judulnya wimbof inflamasi, atau wimbof setruk. Orang-orang setruk dibawa ke rumahnya wimbof, kalau mereka pakai kursi roda, digetakin sampai mereka lepas kursi roda. Itu ada di modul workshop. Rekaman di workshop, bagaimana olah nafas wimbof untuk setruk, untuk inflamasi. Itu semuanya sudah ada rekamannya. Ini tunjukkan saja bagaimana wimbof, kalau tarik nafas, nafas perut, angkat, terus sambung dada. Jadi dia, jelasin dulu, tunggu sebentar. Dia bilang, lose your body itu kayak, gling, trigling-trigling, itu gering-gingen. Jadi, itu tidak masalah. Terus saja bernafas, kalau mengalami gering-gingen, atau trigling-trigling, atau kesemutan. Sekarang kita lihat, bagaimana dia, nafasnya. Sebentar, saya pasin aja langsung, biar lebih cepat. Oke, majuin lagi. Oke, sudah saya pasin. Oke, ada yang tercet. Oke. 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 jadi kalau tarik waktu Wimbof menjelaskan Wimbof 2 dia tidak pakai Wimbof 1-Wimbof 2 Wimbof 1 itu istilah dari saya untuk persiapan Wimbof jadi Wimbof itu cuma Wimbof 2 kalau yang diajarkan Wimbof jadi waktu tarik nafas, perut terus dada, perutnya diangkat dulu dada baru buang, lihat perutnya kepesin lagi terus perut naik, dada buang lagi jadi kelihatan sekali bagaimana perutnya naik nyambung dada, buang itu kalau tidur memang paling enak saya lama-lama kebiasaan duduk, tidak apa-apa juga jadi dengan terapi hipoksia maka malah justru hipoksianya sembuh saya sekarang bisa 99, bisa 100, belum lagi gula darah turun, dan seterusnya oke, saya akan jawab pertanyaan saya sambung saja, saya rekam sekalian tadi sampai di saya tiga hari terakhir gula pagi jam 9, 170 saya terpaksa minum, minum saja kalau ada gula darah 150 ke atas, Anda harus minum yang bikin ginjal rusak, sekali saya ulangin adalah kalau gulanya fluktuatif gulanya fluktuatif, ginjalnya kadang kentel, kadang encar, kadang kentel kerjanya susah, kerjanya tidak teratur sekali lagi, saya tadi saya ceritakan ibu saya umur 35, sudah minum obat diabet, dipanggil Tuhan 84 49 tahun minum obat beliau dipanggil Tuhan sebelum saya kenal olah nafas dan di tahun terakhir tidak ada cuci darah sama sekali, maka saya setuju dengan dokter Samuel Untoro, waktu saya undang untuk seminar diabet obat diabet tidak merusak ginjal yang merusak ginjal adalah obat anti nyeri, obat anti sakit obat anti pusing Anda pusing, kurang tidur-tidur saja tidak usah minum obat Anda nyeri, tidak usah minum anti nyeri Anda makan makanan yang agisnya rendah, makanan anti nyeri Anda makan yang menyebabkan nyeri Anda stop, Anda olah nafas bimbo nyerinya hilang jadi anti nyeri, anti sakit, anti pusing bisa juga pusing karena kurang minum Anda minum banyak-banyak, Anda tidur lebih bagus maka pusingnya hilang pusing tidak butuh obat cukup istirahat, air putih cukup nyeri-nyeri juga sebenarnya tidak butuh obat Anda makan makanan anti nyeri Anda wimpos dua kali masih nyeri, kompres air nyerinya hilang jadi itu yang bikin sakit ginjal kalau gula darah maka SOP-nya kalau di WA Group Diabet atau di modul-modul Diabet oke, yang Diabet sekalian saya tunjukkan saya tunjukkan yang Diabet kalau tidak ikut WA Group Diabet tidak masalah karena sebenarnya bisa mandiri semuanya Group Diabet juga sudah cukup lama saya mute jadi Anda masuk ke Youtube ketik saja modul Diabet Jarot itu seingat saya modul 20an oke, modul 21 jadi modul 21 itu untuk orang Diabet mulai dari Diabet apakah modul Diabet 211 atau 218 217 216 212 kalau urut 212 dari 211 modul 211 Diabet atau gampangnya ketik saja Diabet Jarot pertama, Diabet bisa sembuh kedua, protein dan keboidrat untuk Diabet modul 3 agak di bawah modul 3 itu Dr. Mira diabet yang sudah 7 tahun tidak minum obat dan gulanya selalu di bawah 100 modul 213 KLFS modul 214 KLFS sama Mastio Dr. Mira dan Mastio mengajarkan keto yang makan sayur dan buah lalu ada modul 18 ini rempah-rempah penstabil gula darah jadi ada ketik saja Diabet Jarot banyak pelajaran mengenai Diabet termasuk saya cerita bagaimana saya lepas dari obat gula dan insulin 2017 2009 saya gula 400an tapi saya A1C 11 11,5 11 begitu saya lepas obat tanpa olah nafas tapi olah raga olah menu makan yang benar dietnya benar yang itu yang semuanya di modul itu sebenarnya karena dulu saya mengajarkan Dr. Elizabeth Jibrata Pak Waruntu sekarang saya tidak mau mengajarkan tak panggil mereka lagi saja pakarnya tapi saya sembuh dengan pelajaran pelajaran Tan Sutien dan Elizabeth Jibrata hanya dengan makanan tidak pakai olah nafas 2009 umur mungkin masih muda 46 2017 saya kambuh lagi nah itulah akhirnya ditambah dengan olah nafas selama setahun saya tidak ngejar gula rendah sampai tidak makan karbu sama sekali tidak makan sayur ya gulanya sembuh nanti kankernya kambuh kinjalnya rusak kencing berbusa awal yang belum tentu kencing berbusa itu kinjalnya rusak tapi tanda isinya tidak imbang banyak orang yang BAB susah kinjalnya kena tetap saja makan sayur-sayuran yang penting ini mau ngomongin diabetes kalau gulanya di atas 150 Anda minum obat tapi kalau gulanya sudah di bawah 120 Anda mulai lepas karena kalau enggak nanti bisa nge-drop karena semua yang dilakukan dietnya olah nafasnya bikin turun Anda yang malah meninggal gulanya 60 40 belum terbiasa metabolisme ketonya ketonnya belum kuat orang itu bisa ambil energi dari lemak bisa energi dari karbohidrat tapi kalau belum terbiasa metabolisme apalagi metabolisme lemaknya kalau di tes DNA bakal ketahuan jelek maka diet keton pasti enggak kuat karena tubuhnya memetabolisme lemak menjadi energi itu jelek jadi ada orang yang kalau di tes DNA ketahuan metabolisme lemaknya jelek kalau metabolisme lemaknya bagus kayak dokter Mira itu gula 40 50 enggak gelieng enggak gemeter orang lain 70 aja udah gemeter kalau udah biasa tinggi jadi pelan-pelan kalau saya menargetkan Anda lepas obat setahun lagi enggak usah buru-buru lepas obat obat diabetes tidak merosak yang merosak itu kalau gulanya fluktuatif maka kalau gulanya dari 400 turun 150 begitu di bawah 150 Anda bukan lepas obat kurangi dosis kalau sebelumnya 1000 mg metformin 500 aja dulu pagi dan sore oke sekarang paginya coba 1000 malamnya 500 masih rendah oke pagi 500 sore 500 kalau dulu kombinasi kayak saya 2017 waktu saya kampuh pagi 1000 metformin malam 1000 metformin mereknya glukopak isinya kan metformin lalu paginya janupiah 50 gram malamnya metformin 4 mg jadi 3 macam obat pagi 2 malam 2 2 ini masing-masing yang tak pecah jadi kayak jadi 8 butir lalu dikurangi dikit-dikit karena obat itu misalnya ini bikin gula turun ini bikin enggak gatel dan seterusnya maka kuranginya separoh metformin separoh janupiahnya oh masih rendah juga malamnya dikurangi separoh-separoh juga sampai akhirnya lepas lepas lalu makan agak nabrak-nabrak saya masih agak nabrak-nabrak kadang gula lagi seratusan ya makan durian naik minum lagi 500 metformin jadi enggak masalah Anda minum obat gula enggak masalah tapi rajin tiap hari tes gula supaya stabil yang rusak pinjel itu adalah kalau gulanya tidak stabil jadi kalau memang belum saatnya lepas obat minum aja enggak masalah katakanlah Anda sekarang umurnya 50 tahun nanti meninggalnya 80-90 kan masih 30 tahun lagi lepas obat total 2 tahun lagi enggak masalah enggak ada yang dosa dengan minum obat tapi bertahap menuju lepas gitu ya sama juga anti nyeri kalau menungguan kuat separuh-separuh minum tapi hati-hati dengan anti nyeri sama nanti lepas obat nyeri lepas obat kolesterol lepas olat darah tinggi lepas obat tidur tidur dan nyeri itu paling gampang sebenarnya insomnia itu paling gampang asal enggak salah olah nafas malah melek enggak bisa tidur jadi yang saya stop minum obat metformin hanya olah nafas dan pola low-carbo kalau gulanya masih di atas 140 anda minum obat 120 mulai lepas 150 mulai lepas bertahap jadi saya menyarankan anda tetap minum yang penting gula stabil di bawah 120 bisa di bawah 100 tapi bisa di bawah 120 tanpa obat itu udah keren banget batuk flu Wim Hof 2 bisa paling kalau pas batuk nahannya tersengal-sengal anda aja simak aja modul olah nafas covid itu saya lagi covid jangankan batuk covid aja saya olah nafas supaya sembuh tapi tahan nafasnya bisa 90 detik tiba-tiba tinggal 15 detik simak waktu desem juga waktu covid kena covid aja olah nafas padahal covid itu kan saturasinya rusak dibetulkan justru dengan olah nafas Wim Hof Wim Hof itu terkenal waktu desem followernya jutaan saya belum belajar olah nafas karena waktu saya simak youtube-nya udah di upload tahun lalu saya baru mulai olah nafas jadi Wim Hof lagi batuk lagi pilek lagi kena covid justru olah nafas supaya cepat sembuh Wim Hof sama pagi Wim Hof sore Wim Hof selebihnya BNSR nah tadi yang olah nafas yang yang gula tadi waktu saya rajin Wim Hof sampai 2 jam sekali 3 jam sekali memang gula dari 300an turun ke 150an tapi untuk stabil sekitar 100 Anda Wim Hofnya cukup 2 kali atau sekali aja MBSR-nya yang sering-sering 2 jam 3 jam sekali kalau Anda ada waktu maka modul 4 dan seterusnya ada simak untuk bukan hanya diabetes termasuk kanker minyum kista untuk semua orang Wim Hofnya sehari 2 kali saja seperti yang disarankan Wim Hof karena Wim Hof itu tidak hanya mengajarkan olah nafas Wim Hof dia mengajarkan ice bathing dan yang penting dia mengajarkan mind focus mind focusnya Wim Hof itu kalau di saya namanya MBSR-MBCT karena Wim Hof main focus tidak ada yang di upload itu program berbayarnya dia kalau ada camp-camp jadi Wim Hof sendiri tidak mengajarkan hanya Wim Hof lalu Anda Wim Hof terus bisa kena serangan bukan serangan Anda jantungnya bisa bermasalah jadi aritmia dan jantungnya tidak teratur kalau dan jantungnya tidak teratur nanti pasti saturasinya tidak teratur itu kebanyakan pola nafas Wim Hof kalau sudah seminggu Wim Hof 1 tapi saturasi belum mencapai 99 boleh Anda Wim Hof 2 boleh Wim Hof 2 mau ada waktu 3 red boleh 6 red boleh 12 red boleh yang penting tahannya sekuatnya tapi kalau mau gradual yang paling aman 3 red dulu habis 3 red 4 red besoknya 5 red biasanya 6 red hari ini kita 6 red sudah standar saja 6 red kalau saya dulu rajin 12 red tapi sekarang daripada 12 red lebih baik saya 6 red tapi ada waktu untuk body stretching karena secara ilmu itu juga dibutuhkan simak saja modul-modul body stretching sendi kaki jari perfect kaku rematik rematik apa enggak tanya ke dokter periksa ke dokter tapi kalau sembuhnya gimana ya olah nafas ini modul mana modul 1 sampai 17 semuanya mau rematik mau kanker mau ginjal mau lever mau diabetes sama Wim Hof 2 kali sebelum makan pagi sebelum makan sore sama MPSR hampir setiap 2-3 jam sekali enggak masalah saya mau nanya ada bilang buang nafas lebih baik dari hidung kalau Wim Hof tarik hidung buang mulut kalau bukan Wim Hof atau main fokus main fokusnya Wim Hof MPSR tarik hidung buang hidung karena tujuannya berbeda ada simak di modul Wim Hof kenapa buang mulut CO2-nya lebih cepat kebuang O2-nya naik saturasi dengan segera naik metabolasinya bagus tubuhnya cepat alkali begitu ya jadi simak di modul lalu tarik hidung buang hidung simak di modul Autonomic Nervous System modul keempat yang sering berbola-balik di pos di W.A. Group itu kan modul keempat jadi kayak apa kok enggak urut gimana enggak urut pagi-pagi ada tanya begini lagi tetap pos lagi itu modul keempat sering begitu kan jadi atau modul keempat ini menjadi dasar Autonomic Nervous System itu menjadi dasar modul 5, 6, 7, 8 maka kan sebelum 9 tak pos lagi modul 4 itu yang jelasin tarik hidung buang hidung untuk orang diabet buah apa yang boleh dimakan tergantung berapa gulanya kalau Anda sekarang ini 300, 400, 500 yang dimakan hanya buah apuket udah mulai turun sedikit tambah salak boleh jambu kristal apuket jambu kristal boleh 400 pun jambu kristal boleh karena itu gulanya rendah apuket jambu kristal udah 150-an salah boleh lalu kalau gulanya masih di atas 150 masih minum obat semua buah yang lain seperti saya ini saya bikin juice pro karena kita butuh semua buah untuk antioksidannya untuk fitokimianya begitu di juice pro itu di fermentasi gulanya berubah jadi asam organik jangan takut konsumsi asam organik vitamin C juga asam organik nah ini pH-nya rendah Anda olah nafas pH-nya pasti naik tubuh itu butuh gasa butuh asam untuk membuat pH darahnya 745 di atas 745 juga penyakit datang namanya alkalosis pemicunya di bawah 7,3 penyakit datang karena asidosis jadi harus 7,3 sampai 745 Anda minum juice pro 200 ml sehari pas makan siang minum kefir 200 ml sehari pas makan malam udah aman pH 7,2 7,3 bangun tidur pun di atas 7 lalu kalau makan roti gandum ubi ungu tergantung gulanya berapa kalau gula Anda di bawah 150 bawah 120 Anda makan ubi ungu makan roti gandum yang gul tapi kalau saya saya juga gak makan nasi merah nasi hitam ubi ungu saya gak makan semuanya udah karibu saya dari sayur aja tapi kalau sekali-sekali pas ketemu tapi saya gak pernah beli ubi ungu saya gak pernah nyari pas ada nih ubi ungu makan temu darat kemarin di Jakarta Barat itu pun juga belum itu sebulan sekali jadi makan sayur itu kargonya udah cukup tinggi udah cukup banyak untuk orang biapen gak bisa nafas perut gak apa-apa terbaik nafas perut seperti yang diajarkan Bim Hof bukan hanya Bim Hof semua olah nafas mengajarkan nafas perut tapi kalau terutama nanti modul 4 ke atas 4, 5, 6, 7, 8 itu nafas perut semuanya tapi pemula udah yang penting ada saturasi naik indikatornya kan bernafas kalau Bim Hof indikatornya kan perbaikin saturasi perbaikin pH sebelumnya Anda ke rumah sakit tes pH darahnya berapa habis itu olah nafas sebulan-dua bulan Anda tes lagi pH darahnya berapa kalau pH urine karena mengindikasi itu beda 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 dengan darah tapi bisa mengindikasi itu Bim Hof cepat banget Bim Hof supaya juga nanti bisa turun maka buangnya mulut kenapa? supaya buangnya habis kalau buangnya hidung gimana mau habis susah buang habis sampai perutnya kempes sampai semua udaranya keluar supaya tahan nafasnya gak panjang-panjang banget cukup dengan 90 detik kalau latihan Bim Hof 2 boleh sambil tiduran tadi itu malah bukan boleh lagi terbaik maka tadi kalau simak modul aja Anda tahu Anda simak modul kan saya jelasin di modul tadi sudah ditunjukkan gak perlu diulangin jadi Anda simak modul Bim Hof 2 itu udah langsung dijelaskan sebelum praktek makanya lebih bagus setima rekaman modul itu dijelasin terbaik tidur coba ketik di Youtube nanti kalau nyari di WA Group susah atau gak ikut WA Group ini gak masalah sekarang nomernya file sudah mulai baru belum lama sih saya robah-robah lagi supaya lebih gampang dicari modul 1 workshop nyebutnya workshop workshop 1 jarot workshop 1 jarot workshop 1 itu bicara ke regenerasi sel saya ginjel sembuhnya pakai olah nafas mana saya diabetes olah nafas yang mana saya kanker olah nafas yang mana itu simak workshop 1 yang mengajarkan pembukaan bahas kurikulum regenerasi sel itu workshop 1 workshop 2 itu jelasin mengenai Bim Hof 1 box shop 2 jadi workshop 1 regenerasi sel ini Bim Hof 2 box shop 2 olah nafas Bim Hof ini kan rekamannya juga Bim Hof yang tadi saya tunjukkan lalu demo saturasi dan segala macam itu Bim Hof 2 jadi gak banyak Bim Hof 2 2A 2B ini adalah Bim Hof 1 kenapa kesemutan kenapa ada kayak semut berjalan kenapa gerenggingen kenapa pusing kalau pusing bagaimana kalau orang sakit jantung kalau saya pasang ring bagaimana itu dijelasin di workshop baik 2 atau 3 workshop 3 itu menjelaskan aneka Bim Hof 2 Bim Hof 3 workshop 3 olah nafas pemula olah nafas pemula olah nafas 2-6 lalu ada lagi olah nafas dalam workshop 3 itu nanti baru muncul ada lagi untuk stroke itu penjelasannya Bim Hof termasuk tangannya bagaimana posisi tangan bagaimana kakinya bagaimana berdiri duduknya bagaimana tidurnya bagaimana terlentang tangannya ada di atas itu semuanya dijelaskan di workshop orang pasang ring jantung boleh apa tidak itu dipasangnya dijelaskannya di workshop pagi hari pagi hari itu kita gak jelasin tapi menjawab pertanyaan jadi jawabnya singkat-singkat begini orang depresi sudah setahun olah nafas mana modul 4 5, 6, 7, 8 sampai 17 yang depresi Anda langsung lompat saja kalau punya anak teman depresi lompat saja modul 4 Wim Hofnya tinggalin dulu bisa gak usah dulu kayak lansia saya bikin WA grup lansia dan Wim Hofnya belum saya ajarkan langsung di modul 4 karena itu untuk ketenangan penting wajah kesemutan karena darahnya gak lancar Anda harus olah nafas terus sampai nanti gak kesemutan tapi itu biasa banyak orang seperti itu itu juga dijelasin di workshop workshop yang modul 1 Anda simak modul 1 pasti gak bertanya kalau bertanya berarti belum menyimak modul dan sebaiknya orang itu gak praktek sebelum menyimak modul terutama kalau punya jantung punya sakit ginjal yang spesial ginjalnya itu orang sakit ginjal itu biasanya tubuhnya asem tapi ini alkalosis Anda gak boleh Wim Hof nah kayak gini-gini itu dijelasin di workshop kalau gak jelasin gak dengerin tau-tau ikut bisa-bisa malah malam pecicilan gak bisa tidur kenapa tubuhnya sudah alkali alkalosis ikut Wim Hof lagi kan gitu ya kolesterol tinggi apa dengan apa untuk turun ya makan lemak bagus simak modul lemak yang kolesterolnya tinggi LDL-nya tinggi Anda makan lemak-lemak baik workshop atau gak usah pakai workshop lemak kawan lawan jarot atau lemak jarot kawan aja juga cukup modul 18 strip 5 lemak kawan atau lawan nah itu membahas mengenai segala lemak LDL HDL kolesterol pak bawa runtuh Anda masuk disitu panjang lebarnya disitu kalau saya Wim Hof 2 sambil duduk lebih kuat daripada sambil tidur gak masalah jadi makanya kalau di workshop kan saya jelasin yang nyaman duduk-duduk yang nyaman tidur-tidur yang tidur-ketiduran Anda duduk yang duduk Anda roboh Anda tidur jadi ada juga yang duduk gak kuat roboh sinus bisa Wim Hof bisa kompres ECOENC murni pada andeng-andeng yang semakin besar hidup bisa setiap pagi olah nafas namun tiap pagi selalu timbul sinus olah nafas mana yang cocok gak ada cocok gak cocok Anda harus ikut modul 1 sampai 17 ikuti penjelasannya begitu modul 4 nanti kan dijelaskan paginya Wim Hof siangnya ini yang penting simak modul demi modul itu untuk berlaku mau sinusitis mau kanker mau minium kista diabetes liver gingels sklelosis autoimun sama prinsipnya Wim Hofnya dua kali MBSRnya sebanyak mungkin kalau cuma waktu punya waktu hanya dua kali pagi satu kali Wim Hof yang satu lagi adalah MBSR jampangnya MBSR itu adalah 4 ke atas modul 4 ke atas hari ini bisa ikutin sesuai aba-aba ya harusnya di UBA Group pun ada juga kan audionya saat ini Bismillah saya optimis bisa sembuh dengan Wim Hof 2 karena saturasi dan tekanan jantung normal oke mantap batuk apa cocok BING Hof 2 batuk COVID malah sembuh cepat sembuh saya hari Selasa saya kayak kena serangan demam berdarah saya gak ke dokter maka gak periksa gak berani bersaksi demam berdarah sembuh tapi hari Selasa saya batuk saya demam tubuhnya suhunya tinggi tapi menggigil AC sudah dimatikan masih menggigil lidahnya pahit cuma gak muncul ruang-ruang gak muncul ruang-ruang kalau orang demam berdarah ya ruang-ruang atau karena kebal karena fit bagus jadi gak ruang-ruang yang pasti batuk itulah kenapa kemarin semisal hiburkan karena begitu batuk nanti kan gak enak mimpin tapi saya olah nafas sendiri dan singkat cerita Selasa itu ngeliyeng pusing lidah pahit itu Selasa Jumat udah enakan Kamis udah terbang ke Surabaya pergi ke Lumajang jadi dengan cepat sembuh saya sempoyongan belum sembuh-sembuh udah sempoyongan itu ya tergantung saya kemarin waktu pusing kalau jalan geliyeng geliyeng sempoyongan itu gue gak tau mungkin aja demam berdarah karena saya gak periksa kurang darah juga bisa begitu ya sama sebenarnya kalau mau sakitnya apa itu ke dokter tapi kalau sembuhnya gimana setelah ke dokter ikuti olah nafas 1-17 di modul 13 itu kan bodi stretching jadi itu masuk di dalamnya tapi kalau semployongannya kan apa gulanya rendah apa apa kalau gak diperiksa gak tau kalau tahan nafas waktu tidur bisa lebih lama daripada duduk tergantung ada orang yang gak bisa jadi tidur apa duduk itu ya terutama kalau misalnya perutnya gede ya duduk susah kayak kejepit jadi tahan nafasnya lebih mana yang lebih lama tergantung ya ada juga yang kalau apa namanya yang tidur malah jadi kayak tersengal-sengal jadi pilihlah duduk jadi duduk kalau tidur terserah kalau bimbof itu bukan meditasi duduk boleh tidur boleh di sofa boleh pakai bantal kayak bimbof boleh gak pakai bantal juga gak apa-apa kalau anda meditasi ya lain lagi ceritanya atau modul 4 lain lagi ceritanya gula darah sewaktu 2-2-1 tinggi banget kalau habis bimbof 1 dan 2 naik jadi 99 oksigennya oke turun lagi kalau naik turunnya pas olah nafas ya sekarang gak olah nafas udah selesai kan sarapan coba pasang oksimeter ya ya jadi udah selesai jangan habis jalan kaki ya makan duduk ya kalau misalnya puasa ya puasa pasang kalau dia bluktuatif ya berarti anda memang saturasinya bluktuatif bisa lihat juga denyut jantungnya nah nanti itu sembuh dengan olah nafas ya tapi kalau orang itu olah oksigennya 94 ini kayak saya dulu nih berarti kayak saya 4 tahun lalu ya saya itu 94 tarik nafas pelan-pelan bisa 95 96 94 lagi ya saya butuh waktu satu setengah bulan itu pun karena saya tiap hari itu bisa 2-3 jam sekali olah nafas metode mana 1-17 ya sekarang saya bisa stabil di 97 98 kalau biasa ya 98 terkantung juga alat yang mana saya butuh olah nafas 99 100 dengan cepat nanti ya pasti selesai olah nafas ya turun lagi 98 itu wajar ya itu bukan fluktuatif fluktuatif itu gak ngapa-ngapain 97 92 94 99 94 itu tapi kalau olah nafas anda naik berarti olah nafas udah bener tinggal sering-sering aja begitu sering-sering latihan maka kalau dari rata-rata 94 95 kayak saya dulu 95 96 94 95 ya fluktuatif di 2 digit ya maka begitu latih nafas naik paling gampang itu bisa naik 2 poin dari 95 97 dari 94 96 nanti selesai nafas turun lagi makin sering latihan nanti turunnya gak ke 94 dari 99 turunnya 97 ya umur di atas 60 minum susu kefir gak masalah ya kalsiumnya nah susu itu kan memang ngemandung kalium dan kalsium kalau sudah makan minum kefir minum susu maka suplemennya gak usah jadi gak usah minum suplemen ya suplemen kali gak apa-apa sebenarnya gak usah ya suplemen-suplemen kalium kalsium gak usah tapi coba dicek dulu kaliumnya itu berapa ketinggian gak yang pasti saya dari tahun 2009 minum satu gelas kira-kira terus sampai hari ini ya rencananya sampai selamanya selama hidup ya karena kaliumnya yang ada di susu satu gelas itu bahkan kalau orang Eropa Amerika kan satu liter satu hari ya susunya tapi orang Eropa Amerika itu tidak laktus intoleran nah orang Asia cukup banyak yang laktus intoleran sehingga kalau minum susu mencret begah ya maka anda bisa kalau yang laktus intoleran itulah kenapa minum susu mencret ya kentut ya kalau gak gak masalah maka minum itu secukupnya ya sehari cukup 200 ml kefir dah aman ya jadi ngapain beli misalnya suplemen macem-macem gitu kan termasuk kalium kalsium gak rusak ya minum kefirnya sehari satu gelas tapi kalau vegan ya susunya diganti susu almond susu kacang-kacangan susu kedele susu kacang hijau ya itu juga bisa di fermentasi karena mikrobanya itu yang dimakan itu gulanya semua yang mengandung gula bisa di fermentasi ya kayak imunitor honey itu kan madu madu imunitor itu kan madu yang di fermentasi ya jadi semua yang ada gulanya bisa di fermentasi tapi fermentasi yang probiotik tape itu fermentasi tapi pakai ragi hasilnya alkohol jadi tape bukan probiotik ya probiotik jadi fermentasi itu bisa pakai ragi pakai kapang pakai jamur pakai bakteri baik nah kita yang pakai bakteri baik bakteri baik itulah yang namanya probiotik oke terima kasih hari ini sampai disini kita gak ada body stretching karena pertanyaan banyak banget ya body stretching masing-masing saja sampai jumpa besok pagi terima kasih telah menonton